malam-malam begini belum bisa tidur ada nggak yang sama kayak Kings Bunny kalau malam-malam gini susah tidur terus ngapain gitu kayaknya lebih enak kita ngeliatin kegiatan kelinci kalau malam hari ya sekalian juga jawab pertanyaan temen-temen nih kalau misalkan malam hari kelinci perlu pakai lampu atau enggak ya ini di Kings Bunny jam 00.14 kelihatan nggak ya jam 00.14 ini beneran nih bukan bukan syutingnya siang-siang memang malam-malam ya atau subuh-subuh atau sore sering nggak ini jam 00.14 langsung aja lah kita ke kandang ya nah ini kandang Kings Bunny yang di dalam rumah bukan di dalam rumah sih ya tapi di ya di dalam di dalam ruangan ini kandangnya teman-teman ya oke ngapain sih kelinci kalau malam-malam ya nah kayak gini aja teman-teman ya isi oreo ini bawah dia merusuh aja dia merusuh aja nih kalau yang lainnya sih sama ya santai santai-santai aja nih anaknya si Libby sama si Naruto ini si Libby juga santai-santai aja Hai jadi penakut sekarang lagi molting nggak tahu sikapnya berubah nah mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik suara berisik suara AC itu jadi kalau kelinci aktifnya di malam hari atau di siang hari bang ya kelinci itu sebetulnya hewan apa istilahnya lupa aduh Kings Bunny sorry ini jadi kelinci itu bukan aktif di malam hari tapi kelinci itu aktif di sore eh di senja dan dini hari teman-teman ya kenapa bisa begitu karena untuk menghindari dari yang namanya predator karena kelinci itu bukan hewan bukan hewan predator ya kelinci itu hewan yang dimangsa teman-teman jadi kalau misalkan si kelinci itu mau nyari makan ya dia nyari makannya di sore dan eh di senja dan dini hari teman-teman yang memerlukan peralatan memerlukan obat-obatan dan vitamin kelinci serta aksesoris lainnya terkait dengan kelinci jangan lupa atuh yah belinya dimana di Kings Bunny Rabbit Store jangan lupa di whatsapp saja di DM atau langsung mampir ke lapak Tokopedia Kings Bunny di sana masih ada promo gratis ongkir dan bisa COD juga ya gitu teman-teman ya selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya nah jadi kalau jam segini ini udah masuk senja belum? sebetulnya belum ya masih malam hari tapi mungkin udah masuk dini hari jadi dia juga aktif nih nggak ada yang tidur jam segini beda kalau siang-siang ya teman-teman ya kelinci siang-siang tidur aja kerjaannya nah kelinci perlu lampu nggak bang? nah sebetulnya sih perlu nggak perlu ya ini Kings Bunny di sini ada lampu satu ya nah ini fungsinya lampu untuk menerangi Kings Bunny aja kalau malam-malam bete seperti sekarang ini ya pengen ngeliatin kelinci ya Kings Bunny liatin sini jadi kelihatan nah karena Kings Bunny juga punya kelinci yang di luar nih teman-teman ya yuk kita lihat kelinci Kings Bunny yang ada di luar nah ini teman-teman kandang Kings Bunny yang berada di luar sebetulnya nggak terlalu terang ya cuman kebetulan ada lampu dari jalan aja jadi kondisinya agak seperti kelihatan terang mungkin karena kameranya bagus juga kali ini ya si Jisoo kandangnya di luar ini yang Triorek Barbar juga di luar si Mawari itu yang di bawah ya itu anaknya si Libby ini kalau malam-malam ya kayak gini nih teman-teman ya dia kalau malam-malam harusnya makan biasanya tapi kayaknya makanan jam segitu udah habis ya tapi sebagian juga ada jadi bang sebetulnya kelinci itu perlu lampu nggak bang kalau malam-malam ya perlu nggak perlu ya teman-teman kalau untuk kelinci sendiri ya nggak perlu nggak perlu dikasih lampu juga kelinci bisa makan teman-teman bisa ngeliat lah istilahnya mah gitu ya karena kan kalau kita lihat di alam bebas ya kan nggak mungkin juga kelinci pakai senter kalau mau apa nyari makan gitu kan nggak mungkin nah makanya si kelinci itu juga sudah dibekali dengan telinga yang panjang itu fungsinya untuk pendengaran dia ya untuk pengganti penglihatannya tapi sebetulnya penglihatan kelinci juga sangat tajam teman-teman ya karena kelinci itu bisa melihat sebanyak 360 derajat teman-teman ya itu berfungsi untuk supaya si kelinci tersebut dapat melihat kondisi sekitar dari ruangan eh kondisi sekitar ruangan jadi melihat kondisi dari sekitarnya gitu ya nah ini teman-teman kandang Kingsbani kalau malam hari ya tadi kan kondisinya jam 00.14 ya tadi kita mulai rekaman video ini jadi nggak perlu ya lampu itu nggak wajib juga karena ada yang bilang pakai lampu itu bisa mencegah tikus nggak juga ya banyak juga yang pakai lampu tikus matikus aja ada jadi intinya lampu itu bukan untuk kelinci tapi untuk kita manusia agar dapat melihat kelinci kalau malam-malam itu maksudnya ya jadi terserah kepada teman-teman mau pakai lampu atau tidak bebas ya yang penting ya kelinci nya nyaman kelinci nya aman ya tidak boleh terhindar dari eh tidak boleh apa ya tidak boleh terkena cipta ratan air hujan dan juga tidak boleh apa terkena sinar panas matahari secara langsung secara terus-menerus nah itu teman-teman bagaimana ada yang ditanyakan kepada Kingsbani silahkan tulis saja di kolom komentar jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat like komen dan share jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kok terbalik ini nah jadi gitu ya teman-teman kalau malam hari kalau belum bisa tidur kesini aja nih ke kandangnya si Jisoo ya Jis teman-teman ada yang kayak Kingsbani gak malam-malam main ke kandang tulis di kolom komentar ya yang memerlukan peralatan memerlukan obat-obatan dan vitamin kelinci serta aksesoris lainnya terkait dengan kelinci jangan lupa atuh yah belinya dimana di Kingsbani Rabbit Store jangan lupa di whatsapp saja di DM atau langsung mampir ke lapak Tokopedia Kingsbani di sana masih ada promo gratis ongkir dan bisa COD juga yaa gitu teman-teman ya selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya